Pemirsa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melaksanakan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur pembahasan gambut atau IPG sekat kanal di Provinsi Jambi tahun 2022. 22 unit sekat kanal siap diterapkan di tahun 2022 di Provinsi Jambi. Setelah melaksanakan pemberian materi dan teori pembangunan sekat kanal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melanjutkan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur pembahasan gambut atau IPG sekat kanal di Desa Kota Kandis Dendang, Kabupaten Tanjung Cabung Timur pada Sabtu 13 Agustus 2022. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kapolres Tanjung Cabung Timur beserta Kapolsek Setempat dan Cacaran. Pelatihan ini diikuti oleh semua peserta sebanyak 65 orang yang merupakan kelompok masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Pembangunan sekat kanal bertujuan untuk menaikkan daya simpan air pada badan kanal dan sekitarnya dan mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar. Infrastruktur pembahasan gambut sekat kanal di Provinsi Jambi ini diketahui sudah mulai pada tahun 2017 hingga sampai saat ini sudah tersedia 57 unit dan akan dibangun 22 unit di tahun 2022. Cud Avita, tenaga ahli konstruksi sekat kanal mengatakan pelatihan ini yang pertama adalah pemberian teori kemudian dilanjutkan dengan konstruksi sekat kanal di lapangan. Dirinya berharap dengan adanya pelatihan ini terutama untuk masyarakat yang berada di sekitar lokasi gambut dapat mempunyai kemampuan membangun sekat kanal dan masyarakat semakin mengerti fungsi sekat kanal. Baik, jadi dari pelatihan ini yang pertama dilatih teori tentang teknik membuat sekat kanal, bagaimana persiapan, menyediakan materialnya, memilih material yang sesuai dengan spesifikasi, kemudian bagaimana menyeting sekat kanal, konstruksinya, memancang tiang-tiangnya di lapangan, kemudian juga bagaimana memberikan lapisan kedap air supaya sekat kanalnya tidak bocor. Jadi memang ini pelatihannya lebih kepada membuat konstruksi sekat kanal sederhana. Harapannya dengan adanya pelatihan ini, kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi lahan gambut, bisa mempunyai kemampuan untuk membuat sekat kanal-sekat kanal dari sekat kanal kayu maupun bentuk-bentuk yang lain. Jadi nantinya ilmunya bisa ditarapkan ke desa mereka masing-masing, kemudian harapannya juga masyarakat semakin mengerti fungsi dari sekat kanal ini. Terima kasih telah menonton!